Telat deh, rekamannya telat. Oke, sudah sekarang ada yang mau komentar? Pernah nggak ketemu orang kayak Lidi? Ada komentar? Ini kayaknya bulan depan benar-benar harus ketemu in person ini. Kalau begini terus, saya cuma ngomong sendiri setiap bulan. Ayo dong, namanya belajar yang mesti bersuara dong. Kalau cuma mau diem, dengar potbar ini minggu. Ada, sudah sekarang. Mungkin dari saya, Pak, kalau saya sih berpendapat, mungkin orang, kalau gitu, dia nggak bisa empati dengan orang lain. Mungkin dia tuh nggak bisa menyelami karena dia juga tidak punya hubungan yang dekat dengan orang yang berkesusahan itu ya. Dia cuma tahu, oh, kamu susah. Kamu harus bisa overcome itu. Tapi dia nggak tahu situasinya orang itu bagaimana. Kan setiap orang kan beda kekuatannya, beda background-nya, beda masalahnya. Padahal dia ngalamin loh, Bu. Padahal dia sendiri ngalamin. Tapi kalau... Kok dia nggak bisa transfer itu ya? Iya. Dan yang penting ya, seperti yang Pak Robindy lah, itu kita harus tahu bahwa semua itu kita hidup by grace juga ya. Itu yang paling penting sih, saya pikir bahwa kalau Tuhan nggak grand itu, nggak kasih itu juga kita nggak akan mampu. Iya. Saya pikir begitu, kalau kita nggak benar-benar ketemu orang, dengerin keluhannya orang atau masalahnya orang, atau ya, tapi dia sesuatu kayak dia udah ngalamin, tapi kan ya orang beda-beda gitu. Iya. Pernah ketemu nggak orang kayak gini, Bu? Iya. Jadi ya, menganggap enteng masalah orang lain kan, Tiba bisa gitu kan. Iya. Tapi itu poin yang baik ya, Bu. Yang saya setuju, dia kok yang tidak mau mendekatkan diri ya, Bu, tadi ya. Dia dissociate dirinya dengan orang lemah ya. Iya. Dia memisahkan diri dari orang lemah. Saya mau nambahin ya, dia bukan hanya memisahkan diri dari orang lemah, dia juga sebetulnya memisahkan dirinya yang sekarang dari dirinya yang lama, yang dulu. Dia tidak mau lagi identifikasi dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu. Jadi dia juga memisahkan dirinya yang sekarang dengan yang dulu. Lidi yang ketakutan dulu. Dia putus hubungan dengan dirinya yang lama. Jadi, memang nggak bisa ditransfer pengalaman dia itu. Karena dia sendiri udah dia membenci dirinya yang lama. Dia menolak membenci dirinya yang lama. Karena itu tidak heran juga. Dia membenci orang-orang lemah yang ada di luar diri. Maka penerimaan dirinya itu hanya sebatas bahwa dia pernah mengalami itu. Tetapi tidak menjadi dasar untuk dia menghargai commonality. Menghargai adanya kesamaan keumuman antara dia dan orang lain. Baik ya, sekarang saya mengajak sedara untuk melihat itu tadi aspek-aspek yang penting untuk mengerti kompasian. Mari kita lihat yuk, Kompasian Tuhan. Kalau kita lihat Keluaran pasal 34, ayat 6, mari membuka Kitab Bahasa Indonesia Saudara, Keluaran 34, ayat 2, ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan, Tuhan alah penyayang dan pengasih. Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setiapnya. Kalau dilanjutkan, yang menegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, membalaskan kesalahan Bapak kepada anak cucunya kepada keturunan ketiga dan keempat. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya. Ayat 7 ini mengontraskan antara mercy of God dan justice of God. Justice of God dilaksanakan sampai keturunan tiga dan empat. Tetapi saudara lihat, mercy of God kepada beribu-ribu orang. Tapi kita tidak membahas itu, kita mau melihat kata ini, compassion. Saudara-saudara, kalau lihat itu deskripsi Tuhan, ya ini technically disebut attribute of God, gitu ya. Tuhan ala penyayang. Bahasa Inggrisnya itu compassionate. Jadi saudara-saudara, list yang pertama, bahasa Indonesia kan menerjemahkannya penyayang ya. List yang pertama itu sebetulnya compassionate. Jadi compassionate, gracious, slow to anger, enggak cepat marah, berlimpah dalam kasih setia, kesetiaan. Jadi kata compassionate itu kata yang pertama, dalam daftar deskripsi mengenai Tuhan kita, itu compassionate yang muncul. Dan kata compassionate itu dalam bahasa Ibrani itu, saudara-saudara, lihat ya, di dalam slide saya, itu rahum. Rahum itu related, artinya dengan kata Rehem. Rehem artinya Rahim. Bahasa Indonesia itu minjam ya, dari bahasa Arab kali ya. Dari Arab sih, kita pasti dari Arab. Bukan dari Ibrani. Tapi kan karena saudaraan, dekat ya, semitis, semitic language. Jadi Rahum, Rehem, Rahim. Jadi compassion itu ya, saudara-saudara, dari kata Rahim. Nah, dari kata ini ya, kalau dalam Ibrani itu, saudara-saudara, terkandung makna perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Jadi Tuhan itu bagikan seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayangnya terhadap anak. Ini kata yang kaya dengan emosi, emosi yang positif. Kadang diterjemahkan dengan Rehem atau Rahum, kadang-kadang diterjemahkan dengan deeply move. Sangat tergerak. Tergerak begitu mendalam. Contohnya, saudara-saudara, kalau nanti saudara mau baca lagi, silakan. Itu di First King, Raja-Raja. Satu Raja-Raja, pasal tiga. Di situ ada kisah Salomo, saudara-saudara, memecahkan kasus dua orang ibu yang mengklaim satu anak. Sebenarnya dua anak, satunya mati. Waktu tidur, kegencet mati. Tinggal satu. Lalu dua-duanya klaim, ini anak saya, ini anak saya. Lalu dibawa ke Salomo. Di sinilah ujian hikmat Salomo. Bagaimana Salomo memecahkannya, saudara-saudara? Salomo bilang, potong saja anak ini, bagi dua. Ibu yang asli, mama yang asli, itu kompasian. Ibu mama yang asli itu kata itu yang muncul, saudara. Saudara nanti bisa ceknya di 1 Raja-Raja, pasal tiga. Jadi kompasian mama yang asli ini menunjukkan kesejatihan asli. Ini ada suara masuk. Ini ada suara masuk. Kata Rahim yang dipakai. Tapi rakum juga melibatkan aksion, seperti tadi kita sudah bahas, yaitu bahwa aksion Tuhan itu seringkali dimotivasi oleh kompasian. Tindakan Allah dimotivasi oleh belas kasihan, oleh keibaan. Ketika Israel diperbudak di Mesir, mereka menjerit minta tolong. Kita membaca di situ juga kata kompasian muncul. Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Tuhan tergerak oleh kompasian. Lalu apa? Lalu Tuhan menyelamatkan mereka. Lewat Musa. Di Padanggurun, mereka kesusahan, mereka lapar, mereka haus. Tuhan tergerak oleh kompasian. Lalu Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Sudah saya lihat. Maka tidak heran ini di dalam list ini juga di kitab keluaran, kitab Musa, kitab keluaran, mulai dengan Dia adalah kompasian. Tuhan itu berbelas kasihan. Tapi kita tahu, kelanjutan ceritanya kan, sekalipun Tuhan berbelas kasihan, Israel memberontak, penyembahan berhala, mereka lakukan kekerasan, pemberontakan, dan akhirnya, akhirnya long story short, mereka di buang. Masuk ke dalam exile. Sudah setelah, di dalam masa kegelapan inilah, masa pembuangan, kita membaca Yesaya. Mari saya ajak saudara membuka. Saya tidak menaruh di slide. Masihnya saya taruh, tapi saya kelupaan. Yesaya 49 ayat 15. Sebaik saudara buka. Yesaya 49 ayat 15. Bunyinya begini. Saya bacakan saja. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sudah setelah, disinilah kita mulai compassion. Dikatakan disini, lewat Yesaya, bahwa Tuhan, seperti seorang ibu, yang tidak akan pernah melupakan umatnya. Tidak akan pernah melupakan anaknya. Kalaupun perempuan bisa melupakan anaknya, Tuhan tidak akan pernah melupakan umatnya. Jadi, Rahim, sudah lihat lagi, Rahim muncul disini. Seorang ibu yang begitu perhatian, begitu menyayangi, compassion pada anaknya. Dan kalau saudara baca terus kitab Yesaya, Tuhan akan menolong mereka dengan bagaimana setara? Dengan masuk ke dalam dunia. Masuk ke dalam penderitaan umat manusia. Ini nubuat kedatangan Yesus Kristus. Saudara bisa membaca Yesaya 53, dan seterusnya untuk kita membaca nubuatan tentang kedatangan Yesus dan penderitaannya, dan seterusnya. Nah, Yesus Kristus adalah Yahweh di compassion yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah compassion of Yahweh. belas kasihan Yahweh yang menjadi manusia. Saudara-saudara mesti ingat satu hal ini. Kalau Tuhan menyatakan belas kasihan yang kepada kita, Tuhan itu harus turun ke bawah. Betul nggak? Tuhan harus nukik malah, bukan turunnya. Turun sampai begitu jauh. Kalau kita satu sama lain dengan orang lain, dengan tempat kita, sesama kita. Kita nggak perlu turun, karena kita satu level. Tapi herannya, betapa susah kita menjadi compassion terhadap orang lain. Kalau tadi itu di perjanjian lama, kita lihat di perjanjian baru, compassion itu ada dua kata. yang barangkali lebih, tapi paling nggak dua kata ini menonjol, compassion, yaitu oiktirmos dan sumpateo. Sumpateo mungkin sederhana lebih familiar, yaitu dari kata itu muncul simpati. Jadi kita bisa melihat ketika Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, melayani, Tuhan Yesus digerakkan oleh penderitaan manusia. Dan Tuhan Yesus pernah membandingkan dirinya dengan ayam betina, mama ayam, mother hand, yang dengan sayapnya melindungi anak-anaknya dari bahaya. Nah itu compassion, saudara. Compassion kerahiman seorang mama ayam, melindungi anak-anaknya. Dan ekspresi tertinggi dari kata compassion atau oiktirmos, atau sumpateo adalah kematiannya pada kayu salib. Untuk menembus umat manusia. Jadi compassion itu riski. Sampai menyerahkan diri. Untuk hidup seperti inilah, saudara-saudara, Yesus memanggil kita, murid-murid. Yesus berkata apa? Di Lukas 6.36, Be compassionate just as your father is compassionate. Berbelas kasihanlah. Hiduplah dengan belas kasihan, dengan keibaan. Sama seperti Bapakmu itu compassionate. Tuhanmu itu compassionate. Sampai di sini, saudara-saudara. Sebelum saya lanjutin ke praktikal disiplin singkat, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan, ada pengurangan, ada komentar. Silakan. Mengenai compassion. Ada? Kalau nggak ada, saudara-saudara, saya lanjutin ke disiplin of compassion. Bagaimana kita mendisiplin diri kita, atau melatih diri kita, supaya kita bisa menjadi compassionate. Saya kira ada tiga. Saya kira ada tiga hal. Yang pertama adalah, kita harus melakukan hal-hal yang menciptakan dalam kita adalah passion for the kingdom of God. Pertama-tama, saudara-saudara, kita perlu melakukan hal-hal yang bisa membuat kita itu lebih passionate for the kingdom of God. Jadi passion itu kecintaannya, atau apa ya passion itu. Jadi kita lebih terhadap kingdom of God, kita merindukan kingdom of God, kerajaan Allah, hidup bagi Allah, hidup bagi kerajaannya, saudara mungkin mau merenungkan lebih jauh kotba di bukit, karena itulah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kotba di bukit ya. Ucapan bahagia, Tuhan Yesus berbahagia, orang yang miskin, seterusnya. Renungkan itu. Kita mau create di dalam diri kita passion for the kingdom of God. Kecintaan kita akan kingdom of God. Sehingga sudah saya dengan demikian, kita dapat melihat orang lain seperti Kristus melihat mereka. Bagaimana, saudara, kita menghidupi the kingdom of God, prinsip-prinsip cara hidup di dalam kingdom of God. Itu ya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ini ada. Sorry, ini. Pak Yusuf mengajukan. Ini ada komentar dari Pak Yusuf. Oke, tapi nanti ya. Mungkin saya akan bacain komentar dari Pak Yusuf. Saya habisin dulu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertindak dengan compassion. Artinya, perdalam compassion kita dengan action. jangan berhenti hanya menjadi spektator ya. Jangan berhenti hanya menjadi spektator ya. Nonton, lihat, melihat orang susah, bagus, hati tergerak, dan itu saja. Besok nonton lagi yang lain, nonton lagi yang lain. Itu saja. Kita hanya jadi penonton. Kita tidak akan menjadi compassion kalau kita hanya nonton. Kita menjadi sentimental ya. Emosi kita menjadi ibah ya, tetapi tidak menjadi compassionate dalam artian yang biblical. Nah, sekalipun, saudara-saudara, kita tidak merasa compassionate waktu kita melakukannya, waktu kita bertindak, atau pada suatu waktu kita ada kesempatan ya, saudara, untuk mengekspresikan compassion kepada orang lain, waktu itu mungkin kita tidak lagi mood gitu lah istilahnya. Kita masih bisa mengucap, berusaha memakai kata-kata yang membangun misalnya. Ya, kata-kata yang membangun. Kita bisa menawarkan bantuan kepada orang yang sedang susah. Walaupun waktu itu kita tidak begitu mood. Tapi kita, karena kita mau melatih diri kita. Kita mau menunjukkan dukungan. Kita tunjukkan itu, saudara-saudara. Perasaan kita belum mengikuti tindakan kita, tapi kita tetap melakukannya. Nah, dengan berbuat demikian, saudara-saudara, ada kemungkinan pelan-pelan kita mulai merasa ibah, atau berbelas kasihan, atau compassion. Ada beberapa alasan, saudara. Pertama, tindakan kita itu akan mempengaruhi persepsi kita akan orang lain. Aksi, action kita mempengaruhi persepsi kita akan orang lain. Kalau saudara menyatakan dukungan pada sekelompok orang atau pada seseorang, lama-lama membuat kita mendukung. Mulai dengan mengekspresikannya, lama-lama hati kita mendukung, benar-benar mendukung. Makanya, saudara-saudara, ikut-ikutan, misalnya ada parade, akan suka ada parade, atau mungkin ikut-ikutan strike, apa di jalan, ngumpul-ngumpul orang. Mungkin pride parade, sebagai salah satu contoh. Pride, saudara, tahu kan pride parade, LGBT parade. Saudara nggak mendukung. Saudara nggak mendukung, tapi saudara penasaran, kepengen ikut, kepengen tahu. Saudara nimbrung sama mereka. Sekali, dua kali. Lama-lama saudara jadi pendukungnya, percaya nggak? Lama-lama saudara jadi pendukung. Karena memang naturalnya kita begitu. Mulai dengan aksi, lama-lama kita masuk ke dalamnya. Tentu yang dimaksud untuk hal-hal yang baik dalam hal ini, dalam hal compassion. Yang kedua, aksi seperti itu, tindakan seperti itu menarik kita masuk ke dalam fellowship dengan orang lain. Jadi membawa kita mendekat pada orang lain. Pada orang yang susah. Kita mendekat, bukan menjauhi. Dan dengan mendekat, kita menjadi makin kenal, makin mengerti kesusahan orang bersangkutan, kita mengenalnya lebih dekat, kita makin menghayati kemanusiaan kita, commonality kita, memberi ruang tumbuh empati di situ. Bagi empati. Yang ketiga, kalau orang yang kita layani, welcome aksi kita. Betul nggak? Kalau orang yang kita layani terus mengucapkan terima kasih, atau menunjukkan apresiasi, itu kita makin tertarik. Masuk ke dalam fellowship dengannya. Kita malah bisa jadi teman. Dan compassion, belas kasihan, itu ideally adalah bentuk persahabatan. Jadi justru ideally itu. Compassion itu bukan hanya ngasih uang, bukan hanya kasih bantuan, tetapi masuk dan menjadi teman. Itu ideal form of compassion. Berteman. Yang ketiga, kita harus menetapkan pikiran kita di hari ini pada hal-hal 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 hal-hal. Jadi ini harus menjadi disiplin rohani kita, menetapkan pikiran kita setiap hari, mengarahkan pikiran kita setiap hari pada hal-hal hal-hal hal-hal. Kita membaca Roma fasal 8, versi 5. Saya sudah taruh di slide. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Kalau saudara hidup menurut kedagingan, maka pikiran saudara ya kedagingan lulu. Things of the flesh. Tapi kalau saudara hidup menurut roh, maka pikiran saudara akan memikirkan hal-hal hal-hal yang berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang kedua, Filipi 4.8, Akhirnya saudara, apa yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, patut dipuji, kalau ada yang terbaik, yang mulia, kalau ada yang berasal, patut dipuji, pikirkan hal-hal yang seperti ini. Ini hal-hal hal-hal yang seperti ini. Ini kalau saudara terus-menerus memikirkan pikiran yang generous, murah hati, kemurahan, memberi grace, saudara akan menjadi gracious. Kalau saudara memikirkan perkara-perkara surga, perkara-perkara Tuhan, mengasihi Tuhan, terus-menerus saudara memikirkan bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, saudara akan menjadi kekasih Tuhan. Itu akan membentuk. Jadi saudara, bukan hanya waktu saudara devotion, saya meditasi pada Tuhan, 10-15 minit, itu saja. Bukan itu, tetapi waktu kita kerja, sepanjang hari, waktu kita berada di jalan, waktu kita melakukan perjalanan, segala sesuatu. Jadi perlu intensionalitas, kalau saudara mau berkembang dalam kompasian, perlu intensional di dalam menetapkan pikiran, mengarahkan pikiran kepada kompasian. Bagaimana saya bisa kompasian kepada orang lain. Nah, oke. Sudah-sudah ini ada komentar dari Pak Yusuf, Pak Yusuf masih ada di sini, gak ya? Ada, Pak Gus. Oke. Mau di, saya bacain gitu Pak Yusuf, atau Pak Yusuf mau langsung bicara? Dibacain aja. Bacain ya, oke. Ini sudah-sudah ada komentar yang baik dari Pak Yusuf ini ya. Menurut saya, kompasian bukan hanya berkorban dengan kelebihan, dengan kecukupan, kemampuan untuk berkorban, tapi harus menjadi sama dengan mereka. Nah, itu ya. Menjadi sama. Dan jangan dengan harapan nanti satu saat akan balik lagi ke situasi hidup yang normal. Contohnya, orang menjadi misioneri sementara waktu, ini bukan compassion, karena ia tahu suatu saat ia akan balik lagi ke kehidupan normal. Sudah ada jaminan akan bisa balik setiap saat. Contoh lain, kita setiap bulan ngirim donasi untuk badan ngisi, contohnya compassion. Kita buka, ada compassion. Gimana nih Pak Yusuf? Kita buka. Ini dikirim ke semua orang, saudara-saudara bisa juga sama-sama lihat. Kita buka, ada compassion walaupun ada hati. Bukan ya maksudnya. Tapi kita tidak menjadi... Walaupun kita bukan ada compassion, walaupun ada hati. Ada hati maksudnya kita punya hati untuk memberi gitu. Tapi itu masih belum sebagai compassion gitu. Maksudnya. Karena kita tidak menjadi sama dengan mereka, situasi kita masih gak sama gitu. kehidupan kita beda dengan mereka. Kita cuma kirim uang gitu. Kita cuma merasa perlu membantu mereka. Jadi belum sampai level compassion menurut saya. Kita belum menjadi sama dengan mereka gitu. Menjadi ya sama-sama. Walaupun bukan menjadi sama hidup dengan mereka, tapi ya gimana? Belum menjadi sama lah gitu. Iya. Dalam kenyataannya tidak. Gimana ya? Mau menjadi sama dengan mereka itu dalam artian apa? Mungkin itu perlu dijelaskan. Kalau Tuhan menjadi sama dengan manusia, Dia menjadi manusia ya. Karena dia bukan manusia. Dia menjadi manusia. Kalau kita sama-sama manusia, sudah sama sebetulnya. Cuma kita mau mengakui gak? Dan mau menerima gak? Keterbatasan, kesementaraan, kelemahan kita. Dan mau gak kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Ya dalam hati kita, kita cuma sekedar menolong gitu. Dalam cara hidup kita sehari-hari, kita juga gak hidup seperti mereka. Kita gak hidup misalnya susah. Kita juga harus meraksakan, kita juga hidup susah. Kita gak lebih-lebih atau royal-royal, foya-foya gitu. Maksudnya gitu. Kita harus hidup dengan, cara yang mesti sama dengan mereka gitu. Ya. Misalnya mereka tinggal di rumah digubuk, kita bisa memberikan sumbangan. Tapi kita tinggal enak, bisa tidur enak. Itu juga belum compassion menurut saya. Kita sekedar bantulah. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Kiar ekstrim langsung saya. Tapi itu kalau kita mau balik lagi, apa itu compassion? Sorry. Tapi menurut saya Pak, Pak Agus, Pak Yusuf ini. Jadi ketika kita, istilahnya hati kita terketuk, dan terbuka juga untuk membantu seseorang, paling tidak pada momen itu, pada momen kita mengundurkan tangan, kita, posisi kita, memposisikan diri kita, sama dengan dia. Dan untuk seperti yang Pak, Pak Yusuf bilang itu tadi mungkin, kalau saya umpamanya gini, jadi, di dalam, tidak harus gitu ya. Jadi kita bukan harus beritahu apa-apa. Sementara kita umpamanya, dalam posisi bisa membantu orang juga, kita harus mempertahankan juga, apa yang ada sama, maksudku, kemampuan kita, untuk bisa provide, yang untuk mengundurkan tangan, kan gitu. Kalau umpamanya kita, umpamanya kita punya posisi apa, kerjaan, yang sudah stabil apa begitu, karena harus membantu orang, orang dan disebut apa, itu terus kita keluar dari kerjaan, kita ikut bertani, itu namanya kita terjerumus sama-sama, terjerumus. Tapi buat saya gini, paling tidak dari itu nanti kita tahu, bahwa ada orang yang selalu akan kita bantu, dan kita juga mungkin akan, apa, berubah lifestyle kita gitu ya. Kita tidak akan ini, karena kita tahu, kita ada komitmen, itulah kayak kita, kayak AIRX 10 tahun, memiliki komitmen untuk, apa namanya, berpartisipasi dengan, kompesen, gitu kan. Nah, dari situ kita, saya kira, itu, apa, perasaan, apa, kompesen itu tuh, ada tertanam sama kita, karena itu, waduh, aku punya kewajiban ini nih, gitu, untuk support ini nih, kompesen, gitu kan. Dan, aku tidak akan mengenikan ini lagi, maksudnya, gaya hidup atau apa, yang tidak perlu, gitu, yang tidak cuma untuk, kenikmatan apa, kenikmatan dunia, atau apa, begitu gitu, kita akan lebih memikir, oke, kalau aku ada lebih, atau apa gitu, mungkin aku akan, apa namanya, akan support, kayak, apa, apa yang bisa dibatuh, kayak kompesen gitu, lebih, lebih lagi, gitu. Jadi, bukan, bukan berarti, kalau apa, apa, pemahaman saya, bukan berarti kita gak, belum kompesen ya, Ada yang totally, yang itu tadi, dia ikut kayak, aku, maaf ya, aku sebut orang, nama orang gitu, kayak Lisa dulu yang, apa namanya, yang dulu, apa, sekretarisnya, konjen, dia pergi loh, meninggalkan kerjaannya, sama suaminya, pergi, misionari ke apa sana, ke Indonesia Timur, ke, apa, klinik kapal apung, apa segala itu, dia lakukan. Ada memang yang, orang melakukan itu, dengan saya ekskrim itu, tapi ya, kita juga untuk menjadi kompesen, gak harus saya ekskrim itu juga, dengan kita memelihara, kita, ya, kita bisa, kalau masalah ini endingnya, tetap Tuhan yang, apa namanya, yang menentukan, benar, bagaimana ini, masalah kompesen, saya kira, paling tidak, aku bilang sih, hati kita sudah mulai, apa, latihan, kecil-kecil, dan berkomitmen untuk kompesen, tetap menjadi kompesennya, itu begitu. Iya, iya, iya. Saya ngasih komentar sedikit ya. silahkan, bagus. Enggak, di firman Tuhan, ada cerita tentang janda, yang memberikan, dua keping perak, dengan malu-malu, dengan tangan tertutup, dengan sembunyi, Tuhan, dia memberikan persembahan itu. tapi, banyak yang melihat, dan, Tuhan Yesus bilang sendiri kan, justru yang memberi paling banyak, itu janda yang, memberikan dua keping perak itu. Karena dia memberi dengan, keseluruhan apa yang dia miliki. sedangkan yang lain, bisa memberi lebih banyak, tapi hanya sebagian kecil, dari yang dimiliki. Ya, buat saya, kompesen itu, yang bisa memberikan, dengan apapun, yang dia miliki, bagi Tuhan. kompesen itu, itu seperti, itu seperti, Pak Yusuf, tadi bicara, mungkin, ke arah gitu. Jadi, kita bisa, dengan hati kita, dengan keseluruhan, yang ada. Iya. Kesungguhannya, apa, totalitasnya itu, saya setuju, Ibu Umi, tapi, kompesen itu, bukan ditujukan, kepada Tuhan. Tetapi, kepada yang menderita, yaitu orang lain. Ya, kalau tadi, persembahan kan, contohnya adalah, persembahan memberikan dengan, sepenuh hati, kepada Tuhan ya, karena itu persembahan. Nah, dia, aspek, kesungguhannya, ya, tentu, itu, ada, harus ada, dalam kompesennya. kalau mau, kalau kompesen kita, mau, sincere, harus ada, kesungguhan. Tapi, jangan lupa, kompesen itu, objek kasihnya, adalah, orang, bukan Tuhan. Tuhan, Tuhan, ekstrim itu mungkin, secara teoritis, secara teoritis, ini ya, mengesankan. Tapi, nggak gitu, work gitu, di dalam, realitas. Ini ada yang komentar nih, Pak Yusuf, mau pindah ke gubuk ya, katanya. Siapa tuh yang ngomong? Ada yang komentar, iPad 7 di siapa itu? Pak Yusuf, mau pindah ke gubuk ya, katanya. Mau pindah kemana? Bagus, bagus, saya mau, mau coba komentar. Siapa ini? Pak Handi ya? Ya. Oke, oke Pak, silahkan Pak Handi. Saya pikir, compassion itu, gini loh, compassion itu, dasarnya tuh, saya pikir empati, pertama, ngatih nggak. Lalu, menjadi, melakukan suatu tindakan, untuk, meringankan, menghibur, orang lain yang lagi, kesusahan gitu loh, intinya itu. Jadi, jadi, misalnya gini, kalau orang itu lagi, jadi compassion ini, actnya, tindakannya adalah, bukan hanya uang loh, segala macem. Yang penting, menghibur, meringankan, penderitaan orang lain. Misalnya, kalau dia sakit, berdarah-darah, kita obatin, itu compassion. Legendary compassion. Nah, kitanya nggak perlu sakit kan? Gitu. Betul nggak? Nah, juga, misalnya, kalau ada orang yang, misalnya, butuh ekonomi ya, uang gitu ya, dia lagi kesulitan gitu, untuk uang. Ya, kita kasih uang, tapi kita nggak perlu jadi miskin. Gitu. Bener nggak? Nah, itu juga. Jadi, orang yang mau gubuk, kita bangunin rumahnya, tapi kita juga nggak usah tinggal di gubuk. Nah, itu compassion. Tapi, dasarnya dari compassion adalah, empati, rasa tega ini, dari hati, yang terdalam. Itu saya rasa. Jadi, nggak perlu kita, jadi seperti orang lain, seperti orang yang lemah itu, tapi, kita melakukannya dengan suka cita, dengan sadar, suka cita, untuk mendengarkan orang lain. Dalam bentuk, apapun, baik uang, baik tenaga, baik pikiran, dan segalanya. Saya pikir itu ya, compassion. Betul nggak tuh? Kira-kira. Saya setuju, Pak Handi. Mungkin yang missing pada kita, atau yang missing pada penjelasan Pak Yusuf ya, Pak, adalah bahwa tujuan compassion itu adalah mengangkat orang itu keluar dari kesusahannya. Bukan sekedar menjadi sama dengan dia. Jadi, contoh ya, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita, bahkan mati untuk kita, tujuannya untuk mengangkat kita, mengeluarkan kita dari kegelapan, dari kematian, memberi kita kebangkitan dan seterusnya, menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Jadi bukan sekedar menjadi sama. Kalau kita menjadi sama, kita nggak bisa menolong dia keluar. Pak Agus. Mungkin itu ya. Silahkan. Mungkin saya bisa. Oke, Yohanes dulu ya. Sorry. Yohanes, go ahead. Saya lihat Pak Yusuf ini tinggi sama juga Handi, punya pendapat yang baik juga. Tapi bahan ini saya jadi teringat akan perkataan Yesus pada waktu akhir jaman. Pada waktu, apa namanya, memisahkan domba dan kambing. Teruskan orang-orang domba ini yang namanya, kamu yang dikasih oleh Bapak aku, masukkan dalam kerajaanku, nikmati, oleh karena pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Pada saat aku kedinginan. Saya pikir itu adalah gambaran yang disebut dengan compassionate, yang sesungguh. Pada waktu aku sakit, kamu memberikan tumpangan kepada aku. Pada waktu aku seorang asing, kamu memberikan tumpangan kepada aku. Saya pikir itu adalah berbelas kasihan, iba, empati itu masuk di dalamnya. Seperti itu. Jadi saya setuju bahwa kita nggak mesti harus seperti dia, tapi membantu, mengangkat dia daripada apa namanya, kesulitan. kita berbelas kasihan, jatuh empati untuk dia. Seperti itu. Saya pikir itu gambaran itu yang Tuhan katakan pada waktu akhir zaman seperti itu, saya pikir itu menggambarkan truly compassionate. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Liu. Ya, it's clarifying. Pak Yusuf tadi mau komentar? Iya, saya mau komentar. Silahkan, Pak. Tadi, tadi Umi kan cerita mengenai pemberian seorang janda, terus Pak Agus bilang, itu pemberian kepada Tuhan. tapi kita kan memberikan bukan langsung kepada Tuhan kan, gimana kita memberikan Tuhan. Kita memberikan ya juga kepada sesama kita. Kita nggak kasih pertolongan atau apa kepada Tuhan. Seperti Yohanes juga barusan bilang, jadi ya kena juga sih. kita melayani sesama manusia juga kan, bukan iya. Iya, sesama manusia. Jadi, pemberian kita juga kepada manusia. Jadi, pemberian yang janda itu, ya sama juga seperti kita berikan kepada manusia. Kita berikan dengan sekuat kita dan bukan dengan kelebihan kita. Kalau seperti kita ya kita boleh kerja keras, akhirnya kita punya uang, kita bisa berikan kepada mereka. Ya, tapi kita jangan jadikan mereka itu objek gitu. Ya, objek dari dari compassion kita seolah, ya kita harus sama gitu. Bukan objek gitu. Bukan maksudnya objek perbuatan kita bisa memberi atau apa gitu. Jangan-jangan jadikan mereka objek gitu. Ya harus kita jadikan dia mereka sama seperti kita. Kita sama-sama satu level gitu. Right, bukan objek pemberian gitu. Ya, maksudnya kita memperlakukan dia equal kan. That's the idea ya Pak. Ya, sama subjek. Ya kan. tadi komentar mengenai Ibu Umi, saya rasa contohnya itu kurang tepat untuk diaplikasikan pada compassion. Tapi cocok untuk diaplikasikan dalam hal memberi dengan sepenuh hati. Dengan pengorbanan lah, gitu ya. dengan totalitas. Nah, itu contoh yang baik. Tapi tidak begitu cocok, begitu diaplikasikan dalam konteks compassion. Karena compassion itu antara orang. Antara orang. Sedangkan janda itu membawa persembahan ke sinagoga, ke rumah ibadat, itu sebagai apa dia itu menjalani tugas keagamaannya. Sebagai seorang percaya dia membawa persembahan. Itu kalau kita baca. Jadi memberi persembahan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Ya tentu saja dikelola sama kayak gereja kan. Persembahan kan nggak langsung diambil Tuhan dari surga kan. Dikelola oleh kita di sini. Lalu dialokasikan untuk pelayanan. iya. Tapi konteksnya agak lain Pak Yusuf. Makanya kayak mau mengingatkan bahwa ketika bicara compassion itu kita bicara antara orang ke orang. Tapi poin Pak Yusuf itu baik sekali menekankan dengan sangat jelas bahwa kita itu harus berhadapan sama orang yang susah ini sebagai subjek. Sesama subjek. Sesama orang. Itu poin yang sangat penting. bersama orang. Nah saya mungkin dari sini saya pengen ingetin satu hal juga ya. Jadi teringat. Ada orang yang suka bilang gini ya kamu mah nggak bisa mengerti saya dalam artian kamu nggak bisa berempati dengan saya atau bersimpati dengan saya karena kamu tuh nggak pernah mengalami apa yang saya alami. Pernah dengar nggak kayak gitu? Misalnya kita mau bantuin orang miskin orang itu bilang ya kamu mah cuma bisa kasih uang kamu mana bisa mengerti keadaan saya kamu nggak pernah miskin seperti saya misalnya gitu atau orang sakit misalnya gitu kita bilang saya mengerti keadaan kamu ah kamu nggak ngerti emang kamu pernah sakit seperti yang saya alami nggak pernah kan ya nggak kalau kita secara konsisten memakai logika itu kita nggak bisa nolong orang karena siapa sih yang pernah mengalami pengalaman orang lain persis dan kalaupun misalnya kita misalnya saya pernah kena covid misalnya lalu orang yang saya mau tolongin juga pernah kena covid gitu kan dalam hal itu mungkin bisa dibilang sama saya pernah mengalami dalam hal itu bisa dikatakan saya pernah mengalami covid tapi ada banyak pengalaman yang kita nggak pernah ngalamin pengalaman orang yang kita nggak pernah ngalamin lalu apakah kita kalau begitu nggak bisa menolong dia dan nggak bisa mengerti dia nah menurut saya itu logika yang keliru kita bisa mengerti orang kita bisa asal orang itu mau terbuka menceritakan dan kita mau terbuka kita belajar gitu ya saya mau nanya Tuhan Allah sebelum Kristus datang ke dalam dunia bisa compassion nggak sama kita kalau kita pakai logika itu kita akan bilang Tuhan Allah nggak pernah bisa compassionate sama kita nggak akan karena nggak pernah ngalamin nggak pernah jadi manusia terbuka even setelah menjadi manusia pun Yesus cuma hidup 33 setengah tahun bagaimana Yesus mengerti compassionate sama orang yang umur 65 tahun misalnya gitu jadi kita bisa bilang Yesus nggak mengerti aku karena aku sudah 65 kau 33 udah meninggal nggak make sense logika itu jadi secara asalkan Tuhan saya percaya bisa compassionate kenapa karena Dia Tuhan Dia bisa mengerti kita karena kita hidup kita bergerak di dalam Dia we live we move we have our being in Him itu yang dikatakan oleh Paul maka Dia bisa mengerti kita sekalipun Yesus belum datang sekalipun Tuhan belum menjelma manusia dan setelah menjelma manusia lebih-lebih lagi karena Yesus mengalami pencobaan tetapi Dia tidak berdosa kita nggak bisa bilang Yesus nggak pernah berdosa mana bisa mengerti kita mana kita orang berdosa logika itu nggak berhasil kita bisa mengerti kalau orang mau terbuka menceritakan perasaannya pengalaman dan kita juga teachable dan kita mau belajar mengerti maka disitu kita bisa mengalami connection nah itulah compassion kita bisa connect dengan orang yang susah dan dengan connect dengan orang yang susah kita mengerti apa yang Dia butuhkan dan kita bisa membantu ini ada yang mau nanya silahkan Pak Agus silah-silah ini dari KTB Gars Pak Pak mau nanya kalau dalam ini dalam kasus yang realnya ya Pak ya kita tuh kadang-kadang berusaha untuk compassion ya ke temen kita yang lagi kesulitan gitu tapi ternyata temen kita ini misalkan dia kesulitan secara uang deh jadi kita tolong dengan uang tapi setelah sekian lama kita bergaul dengan dia ternyata kita tahu oh ternyata dia ini tukang ngutang memang orang yang gitu udah 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 ngutang kita pinjemin gak bayar malah ngutang lagi dan ngutang lagi dan ngutang lagi sampai di titik mana sih Pak level compassion kita terhadap kalau orang yang kayak gitu gitu ini kalau dalam case sehari-hari kurang lebih kita akan menghadapi seperti ini kan Pak ya iya iya kembali lagi tujuan compassion adalah menolong orang kalau tindakan kita sudah tidak menolong orang itu lagi malah di eksploitasi itu saatnya kita stop karena kita tidak menolong orang itu lagi mungkin gitu silahkan kalau ada yang mau nambahin ya saya bisa tambahin ini siapa tadi ya Darwin ya Pak Darwin ya ya saya baru dengar sudah seminggu yang lalu saya ada teman di Indonesia saya ada grup KTB Indonesia dia punya teman diminta pinjam uang sekitar mungkin sejak habis sekolah kuliah dia kasih pinjam terus gak pernah dibayar terus berapa tahun kemudian ketemu lagi dia juga gak singgung uangnya mau bayar utang apa enggak tapi teman saya ini masih ingat dia mikirin kok ini temannya gak bayar-bayar utang gitu ya tapi temannya itu yang ngutang minta ngutang lagi minta ngutang lagi dikasih lagi dikasih hampir tiap bulan dia kasih gitu selama dua tahun lama-lama juga dia merasa ini gak bener gitu ya gak dibayar sih utangnya gak dibayar ya gak dibayar itu gak janji juga oh sorry apa gak bisa bayar gak dia minta lagi dikasih gitu karena memang dia butuh gitu ya memang dia susah gitu ya satu saat karena dia merasa terganggu dia minta ke salah satu saudara yang yang suka ngutang itu untuk kasih tau dia gak mau kasih tau langsung dia gak mau kasih tau langsung yaudah dikasih tau dalam dua bulan November-Desember tahun lalu nah teman itu gak telepon-lepon gak minta utang karena udah dikasih tau sama saudaranya gitu supaya jangan gangguin dia lagi minta pinjem uang tapi ternyata Desember akhir menjelang Natal gitu dia dapet kabar dari saudaranya yang teman yang ngutang itu dia sakit di rumah sakit rumah sakit akhirnya meninggal ya dia nyesel apa setengah mati gitu dua bulan itu dia 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 gak ngomong gak apa kasih tau saudara itu jangan ngutang-ngutang lagi jangan hubungin dia untuk ngutang gitu tapi ternyata ini orang meninggalnya gak sempet lagi untuk ini jadi kalau menurut menurut saya sih mesti apa kalau kalau masih bisa sih itu apa kasih gitu walaupun dieksploitasi gitu kalau ternyata dia pakai uang karena dia emang emang gak cukup gak punya uang oh ya oke oke kalau contohnya Pak Darwin tadi mah kelihatannya ada eksploitasi di situ ya betul gak Pak Darwin atau kasusnya kayak Pak iya Pak maksudnya kalau dalam case kan ya kalau kasusnya Pak Yusuf kan tadi case-nya mungkin ya kejadiannya akhirnya beda tapi kan kadang-kadang memang ada orang yang memang pemales tukang utang gitu kan tapi kan kita kan pertama kan compassion kita kasih dulu kasih dulu tapi lama-lama keterusan dan ternyata kita tahu dia males gitu nah kayak gitu gimana Pak boleh ini men kalau kalau buat saya umpamanya kalau kita compassion itu atau menolong apa rasa ingin menolong seseorang itu itu yang apa yang tidak kita mengharapkan orang itu bisa istilahnya membalas kembali gitu kan jadi konsepnya beda banget dengan pinjaman atau orang utang agak susah juga orang mau minjam kita bawa apa namanya rasa compassion ke dia mungkin memang ada sih rasa kasihan nah ini tadi kayak ada jadi kayak tadi kan kalau buat saya tuh pemahaman apa kita memiliki compassion apa hat atau apa sikap yang compassion itu adalah menolong orang menolong orang dalam situasi apa kesulitannya dan tidak mengharapkan apa namanya orang itu bisa payback gitu ya thank you Pak Robin ya saya kira itu komentar yang baik ya seperti yang saya tulis itu Robin jangan harap payback kalau dia gak bisa payback ya oke relain oke kontaknya mesti dibedain Pak Yusuf apakah dia minjem atau minta nah kalau minta kan kita mau ngasih apa enggak itu gak perlu gak boleh dimintain balik dong orang minta kita ngasih ngasih masa minta suruh balik balikin kalau minjem tapi dia gak bisa bayar gitu ya mau apa gitu kita mesti rela nah iya itu berarti statusnya berubah ya kalau kita rela kita langsung mengubah statusnya bukan minjem tapi menjadi pemberian yaudah ya forget it gitu tapi kalau masih statusnya minjem itu kan malah orang bisa tersinggung ya kalau dia datang kepada kita minjem terus kita bilang udah loh gak usah bayar bisa tersinggung loh orang saya minjem kok bukan minta kalau saya minta kamu kasih ya saya gak akan bayar lagi saya minjem gitu jadi kita hati-hati juga ya dalam relasi itu mesti cukup jelas ya perbedaannya kalau orang tadinya minjem terus akhirnya gak mampu lalu kita merasa ibah lalu kita mengubah status itu kita bilang udahlah kamu gak usah bayar saya apa berikan ini kepada kamu wah itu lain ceritanya itu lain kasusnya bagus itu kasusnya kayak di Alkitab ya Pak yang Raja menghapuskan hutang lalu yang hutang mengagih sama temennya itu kan ada itu karena ibah itu kan Pak ya itu benar pengampunan ya jadinya pengampunan ya Pak Andi sekarang perut kita sudah mulai ibah mungkin pada lapar gak atau pada ngantuk tapi thank you for the interaksin Pak Yusuf terutama yang memprovokasi jadinya rame thank you thank you semuanya ini tema yang saya yakin memang juga ada di hatinya Pak Yusuf Pak Robin dan rekan-rekan lainnya yang selalu ingin bisa Tuhan pakai ya menolong orang lain saya berharap kita semua boleh terinspirasi dan boleh makin bersedia untuk dipakai oleh Tuhan ya memberikan pelayanan seperti ini yang tanpa pamrih baik sudah-sudah mungkin kita saatnya untuk bisa berdoa sama-sama kita menutup baik-baik saja di kita kita bisa mengerjakan yang lain juga mari kita sama-sama yuk kita berdoa Bapak kami mengucap syukur untuk memberikan kami firmanmu untuk kami renungkan kami pelajari dan kami praktekkan di dalam hidup kami Tuhan tema compassion ini tidak akan berarti apa-apa kalau kami hanya mengerti secara intelektual secara teoretis Tuhan tolong kami untuk mengaplikasikannya mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari kalau ada yang kurang pada kami ya Tuhan latihlah kami sehingga kami dapat menjadi compassionate seperti Tuhan kami percaya keberadaan kami di sini ada maksud Tuhan Tuhan mau kami dapat menjadi berkat bagi orang lain menolong begitu banyak orang yang butuh ditolong Tuhan pakailah kami kami bersedia dibentuk diajar oleh Tuhan tolong kami ya Tuhan dengan kelebihan kecukupan kami kami dapat membagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan dan lebih daripada itu kami membawa diri kami mendekat kepada mereka yang sulit yang susah dan bukan sekedar memberi bantuan dari jarak jauh tetapi mendekatkan diri kami Oh Tuhan kami menyerahkan gereja-Mu dalam tangan-Mu berkati dan kiranya kebaktian hari Minggu dapat kami hadiri kami ikuti dengan sepenuh hati kami berdoa juga untuk penabisan elder perjamuan kudus yang akan kami ikuti Tuhan kami serahkan semua dalam tangan-Mu kami juga membawa ke dalam tangan-Mu situasi yang masih panas di antara Rusia dan Ukraine Tuhan kami memohon Engkau mengakhiri peperangan ini kami memohon ya Tuhan dengan kuasa-Mu dengan kecara-Mu ya Tuhan perangan ini segera berakhir sudah begitu banyak orang yang diungsikan sudah begitu banyak orang innocent yang menjadi korban kami tidak tahu akan menjadi seperti apa pada hari-hari ke depan Tuhan segeralah datang menolong kami tahu Engkau tidak akan membiarkan hal ini kami tahu Tuhan Engkau Allah yang maha adil juga yang merciful Tuhan nyatakanlah kehadiran-Mu Tuhan berikanlah damai sejahtera di tengah-tengah mereka kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Amin terima kasih saudara-saudara sudah terdebat di dalam Bible Study ini selamat malam dan Tuhan berkati terima kasih terima kasih Bye Bye